Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel Ahmad fadful channel yang membahas tentang pendidikan video tutorial dan juga video pembelajaran bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu bunyikan juga loncengnya biar dapat notifikasi dari channel ini like video ini dan sebarkan ke yang membutuhkan Oke di video kali ini saya akan berbagi video tutorial cara atasan menyetujui menilai dan memberikan feedback pada bawahan SKP e-kinerja 2023 langsung saja simak video berikut ini nah yang dimaksud di sini atasan adalah kepala sekolah ke guru ya Jadi di sini kita akan login menggunakan akun e-kinerja kepala sekolah seperti biasa kita masuk kemudian kita klik login gunakan akun dari kepala sekolah username dan passwordnya kemudian sign in nah disini jadi ada dua SKP ya karena memang yang satu itu adalah kepala sekolah yang ini kemudian yang satu PLT jadi dua SKP seperti itu nah tugas dari kepala sekolah selain mengisi SKP nya sendiri tentu saja kepala sekolah wajib melakukan menyetujui menilai dan memberikan feedback kepada bawahan nah sebelum melakukan ini ya pastikan bahwa kepala sekolah itu sudah mengisi SKP nya nah untuk tutorialnya sudah ada di sini ya pengisian kinerja SKP online kepala sekolah sudah ada di sini silahkan bisa bisa dicek bagi yang belum Nah kalau sudah kalau kepala sekolah sudah mengisi maka guru atau bawahan dari kepala sekolah bisa mengisi SKP nah setelah guru itu diajukan nanti kita klik SKP bawah disini nah disini muncul tampilannya semuanya ya di sini ada yang persetujuan-persetujuan dan draft ini saya contohkan yang disini disini draft mengapa draft karena untuk guru tersebut belum mengajukan Nah silahkan diajukan kita refresh dulu ya Oke disini sudah muncul disini pengajuan kemudian kita klik detail seperti ini jadi tugas kepala sekolah seperti ini ya kita klik yang edit Oke seperti ini jadi kita scroll ke bawah dulu ya sebelum kita menyetujuinya kita lihat-lihat dulu nah disini pastikan ini semua sudah DC karena tadi ini hanya pembenahan ya kalau misalkan dari awal ya ini kosong semua silahkan bisa klik di sini kemudian tulis apa yang Bapak Ibu sampaikan ekspektasinya ke bawahan Bapak Ibu kemudian Oke seperti itu ya Bapak Ibu Nah setelah Bapak Ibu menuliskan semuanya silahkan di cek di sini ya Bapak Ibu barangkali ada yang salah kalau ada yang salah kembalikan lagi ke draft disini edit kembalikan lagi ke draft Hai kemudian Oke Nah silahkan isi keterangan ini misalkan ada pembenahan klik Oke Nah silahkan suruh guru untuk mengeditnya terlebih dahulu Nah jika sudah benar maka kita sebagai kepala sekolah Ayo kita lakukan persetujuan seperti ini ya kemudian kita klik Oke Hai nah seperti ini ini sudah disetujui kemudian kita Scroll ke bawah Nah untuk yang ping ekspektasi kursus pimpinan ini sudah tidak bisa di edit lagi karena draft SKP ini sudah disetujui Nah misalkan mau mengedit kembali ya lakukan ini dirubah ke pengajuan seperti itu ya kemudian nanti untuk kepala sekolah bisa mengedit yang beberapa itu Nah kemudian selanjutnya kita memberikan feedback ya kita klik disini nah kemudian kita lakukan penilaian dan memberikan feedback kita klik disini kemudian masuk ke TV nya disini ada empat TV dan plus final ya kita klik yang pemantuan dan evaluasi ini kemudian Scroll kebawah Nah misalkan saya memberikan yang TV keempat ini kemudian kita klik penilaian bawahan kita klik disini Nah kita klik disini Nah tampilannya seperti ini kita Scroll kebawah Nah silakan Bapak Ibu lakukan penilaian feedback ini ya ini sudah saya isi Bapak Ibu karena tadi memang pembendahan Nah kalau misalkan bawaan Bapak Ibu baru pertama kali mengajukan nah ini masih kosong ya silakan Bapak Ibu es isi nanti klik tambah seperti ini dan isinya seperti mengetik biasa Oke seperti itu ya Bapak Ibu Nah misalkan Bapak Ibu mau menghapusnya ya kita hapus ya Oke ini saya copy dulu ya Oke copy hapus ya tinggal hapus saja seperti ini kemudian oke nah seperti ini nah makan muncul tampilan sepertinya SKP telah dinilai oleh atasan seperti ini ini jadi untuk menghapusnya kita yang penilaian disini disini kita ubah aja kita klik yang tanda strip disini ya kemudian oke nah seperti ini yang bawah pun juga seperti itu kita ubah sesuai ekspetasinya kita tanda strip kemudian oke tampilannya seperti ini Oke kita Scroll ke atas lagi nah disini kita mau menghapusnya ya bisa kita klik hapus kemudian oke nah ini sudah terhapus ya jika ingin menambahkan lagi klik tambah kemudian kita tuliskan nah jangan lupa diberi tanda jempol seperti itu kemudian kita klik oke oke seperti itu ya Nah disini ini sudah muncul untuk ini ya bisa dilakukan nah Scroll kebawah Hai setelah itu kita ubah di sini hasilnya sesuai dengan ekspektasi kemudian oke oke seperti itu Scroll kebawah lagi ubah kemudian di sini sesuai ekspektasi kemudian oke nah seperti itu ya Bapak Ibu Nah jika Bapak Ibu sudah menilai disini sebagai kepala sekolah maka disini tidak bisa dihapus maupun diedit untuk yang nilainya disini harus diberi tanda strip dulu seperti itu Bapak Ibu baik demikian tutorial singkat cara atasan menyetujui menilai dan memberikan feedback kepada bawahan pada SKPI generja 2023 semoga bermanfaat share ke yang membutuhkan share ke yang lain Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati